Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya pendeta Hinti Tandianta BBS Kali ini kita akan membalas Membalas WA dari Masih urusannya Masih dengan Paramu Alap Begini judulnya Membantah Membantah tuduhan Alkitab Njiplak Njiplak dari mana? Supaya gampang Njiplak dari Taurat Gitu sajalah ya Orang kan taunya Taurat Kalau saya bilang Njiplak dari Tanak Tanak orang enggak pada tahu Membantah tuduhan Alkitab Njiplak Njiplak tentu dari kitab sebelumnya Kalau membantah tuduhan Alkitab Njiplak Mudah apa sulit? Mudah Tapi yang enggak bisa dibantah Alkitab Njiplak Nah itu enggak bisa dibantah itu Anda mau membantah kayak apapun Alkitab Njiplak Itu enggak bisa dibantah Tapi kalau Alkitab dituduh Njiplak Dari kitab sebelumnya Bahwa itu gampang banget Kitabnya Yahudi ya Jadi judulnya adalah Membantah tuduhan Alkitab Njiplak Tetapi kalau Alkitab Djiplak Enggak bisa dibantah Sudah-sudah Tuduhannya biasanya adalah Alkitab itu Njiplak dari kitabnya Yahudi Yang disebut Tanak Orang lebih mudah mengerti Taurat Lebih mudah Taurat Padahal Tanak itu salah satu bagiannya Taurat Musa Tauratnya kan cuma lima Kejadian keluaran imamat Bilangan dan ulangan Kalau sekarang lagi pandemi Lagi pada enggak ada ulangan Lalu ada 30 kitab Nabi-Nabi Dan 4 kitab Masmur Seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 44 Itulah kitab suci Jadi Yesus kalau ngomong-ngomong kitab suci itu Maksudnya itu Pak Berarti kitab perjanjian lama Saya menyebutnya perjanjian lama saja deh Perjanjian lama itu memang Yesus yang nyuruh nulis Iya Jadi perjanjian lama itu memang bagian dari Alkitab Ya Ditulis Disuruh tulis oleh Yesus Lalu nanti Ada banyak nubuatan disitu Digenapi dalam perjanjian baru Nah Mari kita bahas ya Di dalam Kalau membahas perjanjian lama itu Ada 4 kata kunci ini Perhatikan Ingat-ingat ya A, B, C, D A itu Allah begini A nya huruf besar L, L, A, H huruf kecil Ini bahasa itunya Elohim Lalu Allah huruf besar semua Itu El-Sadeh Lalu Tuhan yang begini T, U, H, N, T nya doang huruf besar semua Itu Ad-Doneh Lalu Tuhan huruf besar semua Y, H, W, H Perhatikan baik-baik Kalau bicara perjanjian lama Kita mengenal empat Empat Istilah ini Empat Nama sebutan ini Allah Elohim Allah Huruf besar semua El-Sadeh Tuhan Ad-Doneh Tuhan huruf besar semua Y, H, W, H Oke Oke Empat-empatnya tidak ada yang nama diri Catat baik-baik Empat-empatnya bukan nama diri Anda yang ngotot Tuhan ini nama diri Ya saya akan udah kasih tau Empat-empatnya bukan nama diri Oke Sudah-sudah A, B, C, D ya A tadi Allah, tak ulang lah A, Allah yang begini Lalu ini memang sengaja Allah, Allah Tuhan, Tuhan gitu ya Yang ini gede semua Ini depannya doang yang gede Ini juga begini ya Jadi A, B, C, D Diingat aja ya Allah, A nya huruf besar L, L, A, H Huruf kecil itu Elohim Itu ada mulai disebut di dalam kejadian pasal 1 ayat 1 Ya pada mulanya Allah menciptakan Lalu biasalah orang-orang muhalaf itu Ternyata Allahmu itu ada pada mulanya Ini bahasa manusia ya Bagaimana, bagaimana membahasakan dalam bahasa manusia Jangan terus Anda bilang Maka Tangan Allah Eh, Allah punya tangan Ini kan dibahasakan ya toh Maka firman yang keluar dari mulut Allah Eh, Allah punya mulut Ya Orang-orang muhalaf kan kayak gitu kerjaannya ya toh Saking Saking bingungnya ya toh Dia bingung dia Bimbang Ngapain kita jadi muhalaf ya Dia lagi Dia lagi meeting melulu tuh Bro, muhalaf ya Allah A huruf besar L, L, A, H huruf kecil Ini Elohim Ada di dalam kejadian 1 ayat 1 sampai 2 Kemudian Allah Yang A, L, L, A, H huruf besar semua Yang B Ya toh Itu mulai muncul di dalam kejadian 15 ayat 2 Itu adalah El Shaddai Dari mana kok tau El Shaddai? Keluaran 6 ayat 3 Ya udah gak usah dijelasin Supaya anda tau saja Tuhan T huruf besar U, H, H, N huruf kecil Ini mulai ada di dalam kejadian 15 ayat 2 Sama dengan Allah huruf besar ya Adonai Tuhan Huruf besar semua mulai ada Kejadian 2 ayat 4 Ini adalah Y, H, W, H Itu ada di dalam keluaran 3 ayat 14 sampai 15 Aku adalah aku Ya Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan Sebutanku turun-temurun Ingat Empat-empatnya tidak ada yang nama diri Ya Tidak ada Makanya oleh L, A, I diganti Kalau nama Bukan nama diri kan diganti Elohim jadi Allah El Shadeh Jadi Allahnya huruf besar semua Adonai Jadi Tuhan Yahweh Jadi Tuhan huruf besar semua Karena bukan nama diri Beda kalau Adam Ya tetap Adam Ya Hinoh tetap Hinoh Ya Kain Habil Gak digantikan nama diri Lah ini Yahweh itu bukan nama diri Anda ngotot kayak apa Sama saya langsung nyungsep Ya Tapi kalau Anda tanyanya ke pendeta-pendeta di luar sana Ngotot Yahweh itu nama Mana ayat yang menunjukkan Yahweh nama Keluaran 6 ayat 3 Pak Tetapi dengan nama ku Tuhan Iya betul Tapi yang dimaksud nama adalah Nama sebutan Keluaran 3 ayat 15 Inilah nama ku untuk selama-lamanya Dan sebutanku turun-temurur Makanya LAI mengganti Yahweh menjadi Tuhan huruf besar semua Karena bukan nama diri Anda yang mau ngotot sama saya 3 menit nyungsep Itu sebabnya Saksi Yehova debat sama saya 30 menit ngabur Apalagi pendeta-pendeta yang sok ibrani Debat sama saya Ngabur Ya Oke Lalu Oke Pak Pendeta HTD Jadi mana bukti bahwa Alkitab bukan jiplaan Dari perjanjian lama Miliknya orang Yahudi Ya wong yang nyuruh nulis Perjanjian lama itu Yesus kok Perhatikan ya Kejadian 14 ayat 22 Tuhan Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan bumi Ya Itu Tuhan huruf besar semua Yesaya 43 ayat 11 Tuhan huruf besar semua itu Juru selamat Yesaya 44 ayat 6 Tuhan huruf besar semua itu Penebus Terdahulu Terkemudian Allah Yesaya 66 ayat 13 Tuhan huruf besar semua itu Bapak Yesaya 43 Yeremia 10 ayat 10 Tuhan huruf besar semua itu Allah yang benar Yeremia 23 ayat 24 Tuhan huruf besar semua itu Maha hadir Melingkupi Seluruh bumi Yeremia 31 ayat 33 Tuhan huruf besar semua itu Memang sudah merencanakan Nanti membuat Perjanjian yang baru Dengan umat Israel Ya Taurat di Taurat fisik Dirubah menjadi Taurat yang Ditaruh di dalam batin Yang Ditaruh di dalam batin Ditulis di dalam hati Clear sampai sini Jadi Anda mau Sersing apapun juga Tuhan huruf besar semua itu Nanti Yesus Jadi Perjanjian lama Yang nyuruh-nyulis Siapa? Yesus Lah kok Anda bilang Orang Kristen Jiplak sama Perjanjian lama Lah kok perjanjian lama Yang nyuruh Yang nyuruh-nyulis Yesus kok Melalui Musa Dan lain sebagainya Penulis-penulis Perjanjian lama Yesus sudah merencanakan Nanti akan ada Perjanjian baru Lalu perjanjian lama Tambah perjanjian lama Itulah Alkitab Segala tulisan Yang diilhamkan Alah 2 Timotius 3 Ayat 16 Hanya ada Satu injil Injil Kristus Ya itu semua Itu pemberitaan itu Ya Ya Oke Jadi Alkitab Bukan jiplakan Dari perjanjian lama Miliknya Yahudi Yahudi saja Yang tidak paham Yesus sudah jadi manusia Yahweh sudah jadi manusia Yahudi tetap ngotot Bin ngeyel Tegar tengkok Yesus bilang Kamu keturunan ular Ular beludak Iblis jadi Bapamu Ya Yahweh sudah jadi manusia Namanya Yesus Lalu itu berdialoh nih Yesus sama Ahli Taurat Sama orang Farisi Yang ada di dalam Yohanes pasal 8 Yesus bilang apa Iblis itu Bapamu itu Emang kamu gak tau ya Kalau Yahweh itu Ini nih aku nih Yang ngomong nih Gitu kata Yesus ya Yesus yang 43 Ayat 10 Satu kali dibentuk Gak pernah ada lagi Itu sama dengan Yohanes 1 Ayat 14 Firman menjadi manusia Itu dia Ya Hari ini Kalau anda masih ngotot Nyembah Yahweh Ya kamu ular beludak Kok susah-susah amat Matius 23 Ayat 33 Yang masih nyembah Bapak ya Kambing terkutuk Kok susah-susah amat Karena anda menolak Yesus Allah Kan gitu aja Berulang sejarah Anda mampet Dulu yang mampet Yahudi Sekarang yang mampet Teritunggal Ya Yesus bilang Kambing terkutuk Enyalah dalam Lautan api Bersama Iblis Dan malekatnya Matius 25 Yat 41 Persis sama Jadi bro Gerahamu Alaf Mudah sekali Ya Kalau anda Nanyaknya ke sini Karena Karena itu anda Nanyaknya Sering nanya Keluar sana Seru Jadi bahan debat itu Alkitab itu Jiplakan dari Dari Kitabnya orang Yahudi Katanya Bro Kalau Menuduh Atau Tuduhan Bahwa Alkitab itu Jiplakannya Yahudi Mudah banget Mudah banget Dijelaskan Lawang Lawang Alkitab itu Yang nyuruh nulis Yesus Perjanjian lama itu Yang tidak bisa dibantah Adalah Alkitab Dijiplak Hayo Bisa gak Bantah Ya Tanpa harus Ada kan tayangan saya itu Ya Kalau tuduhan Alkitab Jiplak Gampang banget Ya Yang tidak bisa dibantah Dan anda rapat Melulu meeting Melulu sana Di Gerahamu Alaf Anda tidak akan bisa Menjawab bahwa Alkitab Ternyata Dijiplak Anda gak akan bisa Tapi kalau anda Alkitabmu itu Jiplakan Dari punya Yahudi Gampang Perjanjian lama Perjanjian baru Memang Yesus Sudah menjelaskan itu Oke Padat singkat dan clear Ya Ingat Bro Ya Sahabat-sahabatku Dari Gerahamu Alaf Ya Membantah Tuduhan Alkitab Menjiplak Mudah banget Karena Perjanjian lama Yang anda kira Itu Dijiplak oleh Kristen Itu ternyata Memang Yesus sendiri Yesus waktu itu Sebagai Tuhan Nuruh besar semua Ya Nah Sedangkan yang Anda tidak mungkin Bisa bantah adalah Fakta menunjukkan Alkitab itu Dijiplak Siapa penjiplaknya Ya kami tidak tahu Silahkan Itu hebatnya Pendeta HTD Tidak perlu Tidak perlu itu Tapi sudah Aduh Kita ini Sasarannya Ingat ya Alkitab Bukan menjiplak Itu memang Satu rangkaian Perjanjian lama Perjanjian baru Satu rangkaian Tetapi bahwa Alkitab itu Dijiplak Yes Ya Siapa yang Djiplak Kita tetap Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan Bedaiman itu Bisa Ya Itu sebabnya Gramu Alaf Udah males Kalau nanya begini Pasti Dikek balik Langsung Nyungsep Mak jelep Makanya tidak ada yang berani Mereka kuar-kuar Debat sama Kristen Kambing Kristen Kambing Paling demen ini Sasaran tembaknya Orang-orang Mu'alaf itu Kristen Kambing Coba ke Kristen Domba Kakak ada yang berani Kita Indonesia Kita Pancasila Yang mau ikut sekolah Alkitab Silahkan Supaya Anda paham Seperti ini Yang mau ikut baptisan Nanti tunggu info-info selanjutnya Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa sebelum Segala abad sekarang Sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciami Amin Selamat menikmati